ini kawan ini proses sama pro saling koreksi nah yang lucu kalian enggak mau dikoreksi gitu loh pemain pemula pemain amatir enggak mau dikoreksi pemain pro aja saling koreksi keren Hai dengan posisi kaki yang lebar Pak aku mau bertanya Pak dengan posisi kaki yang lebar tadi bagaimana Pak Sanusi bisa mengejar masuknya hip ke kaki kiri berpindahnya hip ke kaki kiri langsung pindah terus finishing saat finishing Iya bisa ngejar yang ini ya kakinya ini maksudnya Oh kalau aku biasanya keseret Pak sebetulnya mengikuti ini lebar pundak aja lebar pundak ya ini pundak saya harus lebih lebar karena biar enggak goyang enggak goyang enggak ada perpindahan pergeseran sesuai gitu ya oke ya 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 perpindahan dengan putaran biar biar tetap sesuai keren ke dalam kan pangannya itu karena waktu turun dari atas pegangannya udah terlalu kencang Hai yang harus lainnya seperti ini Hai kalau mau ngejas lagi ya karena udah merasa kosong kan hai 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 terbang bolanya turunya setiap bagus Hai membangunnya pemula rasa Hai nangkang temponya kayak Pak Burhan Nanti tunggu video match play Antara dua coach ya Gue mau bikin pertandingan Match play Di Bandung ya Nah Menurut aku Intinya sama ya Bagaimana Impactnya menjadi sempurna ya Ngepas banget Kalau Pak Burhan Kenapa posisi kakinya Cenderung lebih Kecil sempit daripada Pak Sanusi Karena apa namanya ya Ini kan saya ibaratnya kan Kalau ibaratnya lebar kan Ibaratnya kan seolah-olah Supaya posisi kuda-kuda itu Lebih kuat ya Nah sebetulnya walaupun Kecil begini Yang penting bisa udah menjaga Keseimbangan berat badan Bisa mengontrol Sebetulnya sama Karena sama yang penting Bagaimana kita menjaga Keseimbangan ya Oke Itu kembali kepada masing-masing juga Aku lihat juga Pemain-pemain Dunia saat ini Juga beda-beda Ada yang lebar sekali Ada yang biasa-biasa Ada yang agak-agak sempit Kayak pemain Aku lihat salah satu Pemain Jepang kemarin Di Indonesian Master Lupa siapa namanya Masuk-masuk Hampir 10 besar Juga sempit Tapi kalau lihat dari Justin Rose Lebar Kevin Kevin Ginn Lebar Macem-macem memang Jadi Setiap pemain pro Punya gaya masing-masing Dan mereka sudah bisa mengejar Walaupun kakinya disempitin Berdiri rapat juga Udah bisa mukul gitu loh Nah ini juga bisa juga Tugas kita ini Jadi tinggal Menyesikkan yang mana Yang merasa lebih lemah Coba 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 Yang enak Lebih bebas Benar Yang cocok dengan kita Yang stabil Mengarahkan bola kemana ya Pak ya Coba Pak Dengan kondisi kaki lebar Pak Nah ini Yaudah Terserah Anda Mau yang Tinggal pilih ya Yang mana ya Nah Ini lebar ya Ini lebar Memang kalau dilihat Lebih kokoh ya Lebih seolah-olah Gak goyang Iya Tapi begitu Down swingnya Semua berasal dari Pinggul semua ya Gak ada beda ya Pak ya Jadi Begitu saudara-saudara Nah Setelah Berasal dari pinggul Terus Diikuti Down swing berasal dari pinggul Lalu diikuti Diikuti dengan kecepatan tangan ya Sebenarnya hampir bersamaan ya Hampir bersamaan Hampir bersamaan kan Hampir bersamaan Secara tidak langsung Hampir bersamaan Iya Pop Gitu ya teman-teman Itu Kalau bahasa Kerennya Sinkronis 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 Iya Jadi begitu Hari ini Bukor Raya sedang Banyak itu Banyak apa Petir Jadi gitu Nih 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 Harusnya Harusnya Hip Hip Sama tangan itu Bersamaan Yang ini Kedalam ya Nah Ini terlalu Kedalam Beksuinya Kalau diangkat Begini Berat-berat itu Mengembalikan Nah Untuk berbarengan itu Kalau aku Bikin Bikin Takewaynya itu Sejajar Ke atas Untuk Posisinya ini Begini nih Harusnya kan begini ya Sebetulnya kalau upgrade Memang harus begini Harus begini Nah Begitu Kalau gini Jatuhnya Enggak Satu Garis Harusnya kan Segaris Aku udah mentok Udah gak bisa lagi nih Semua Kelenturan orang kan Beda-beda ya Gak bisa dipaksakan Ngambah lagi Memang gak boleh Nah Jadi Karena gak terbiasa Gak terbiasa Jadi susah Karena mikirnya Mikir itu Mikir Mikirin pinggang Mikirin 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 Mumpur gak dipikir Gak gampang Gak gampang Gak gampang Nanti kita lihat Memang setiap orang Itu gak Gak mungkin Persis sama Gak mungkin Gak mungkin Pasti Ada perbedaan Tapi yang intinya Bagaimana Dia bisa Mengembalikan Di saat Di saat Downswing Mengembalikan Arah Clubhead Ke bola Sehingga Impactnya Sampai dengan Arah yang dikendaki Ya Maksudnya begini Kalau aku begini Biasanya Sekarang Sekarang Nah Iya 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 Kalau untuk 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 Yang ini Kalau gitu Sini Makanya Tapi kan Kita yang namanya Perubahan Kita harus tahu Iya Iya betul Makanya Kalau misalnya Lebih Kalau misalnya Buah Apa namanya Yang Menengah ke atas Ya Yang orang Yang berhendik Kadang-kadang Ini juga Dia mau ikuti Seperti Kayak gini Padahal Kita Tidak Melihat Kebelakangnya Patru Apa Karena Karena Itu Apa namanya Semua 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 Kembali lagi Semua Kontruksi tubuh Manusia beda-beda Iya kan Bentuk Postur tubuh Manusia beda-beda Kelenturannya juga beda-beda Tapi yang intinya Bagaimana kita menciptakan Backswing yang benar Posisi Clubhead yang benar Ya kan Posisi Begitu Downswing Dimulainya dari apa Ternyata Downswing Tadi sudah dijelaskan Kepada oleh Kedua Pro ya Bahwasannya Downswing Dimulai dari Hip Lalu Di follow Oleh Ketepatan tangan Ini yang perlu Banyak Kalau misalnya Ubah Upright swing Coba Masalahnya Ada perbaik Sini Itu aja Udah beda Kalau kita lihat Antara Pak Burhan Dengan Pak Sanosi Stand kakinya Udah beda-beda Tapi Kalian jangan ngikutin Sudah yang Sudah kelasnya Suhu Kelasnya Suhu Juga pakai Kaki satu Juga bisa Saya lebih lebar Kalau Pak Sanosi Sakinya Lebih lebar Seakan-akan Tanpa tenaga Ini Mukulnya Iya kan Tapi Yang aku rasakan Tadi Yang aku Tenaga Tapi begitu Mau nyentuh bola Aku dorong begini Aku dorong Begini Disitu Rupanya Tenaga Sampai 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 Sampai